Intro Halo Photoshopper, Darman disini Hari ini kita mau ngebahas soal Raw Conversion Kemarin ini kita udah banyak bicara soal Color ya Mulai dari Hue Mask, Saturation Mask Bahkan Color Wheel Mungkin gue sendiri juga agak bosen kali ya Kali ini kita hilangin warnanya Kita bicara soal Black and White Oke langsung aja Intro Nah dulu tuh Waktu awal-awal gue pernah Ngebahas soal Basic Photography Jadi kalau kalian perhatiin Gue motret tuh selalu dengan bantuan Banyak alat Contoh untuk metering itu Gue pake Flash Meter Disini juga gue punya Grey Card Yang Grey Card ini ada Pure Black, Pure White Sama 50% Grey Jadi ketika metering itu Gue pake bantuan Flash Meter Lalu kalau emang kerjaannya Lebih teliti itu Biasanya gue tether shoot ke laptop Atau ke Mac Jadi gue bisa liat preview nya secara Gede ya Jadi gue bisa liat dengan jelas Apa yang terjadi di fotonya Dari ujung ke ujung Terus gue juga baca histogram Dan lain-lain Jadi semua gue lakuin Di usahain terukur ya Nah jadi di Basic Photography kemarin ini Gue pernah ngebahas soal zona sistem Yang merupakan topik penting Kalau kita belajar Black and White Conversion Nah diketahui bahwa Di zona sistem ini Ada 10 gradasi warna Dari 0 ke 10 Jadi ada Pure Black Dan Pure White disitu kan Nah disini ada 0% 10, 20, 30, seterusnya Sampai 100% Jadi 0% itu tingkat brightest Si warna Itu Pure Black Dan 100% itu Pure White nantinya Jadi metering kamera itu Ada di zona 5 Diharapkan dari zona 3 Sampai zona 7 itu Detail cukup baik Hari ini kita mau bahas soal Black and White Conversion Nah kita buka aja photoshopnya Nah ini kita udah punya File pemotretan gue 2 atau 3 tahun yang lalu Ini sesi kolaborasi Dengan salah satu buah di Bogor Mbak Agata Jadi gue lumayan sering collab tuh sama dia File ini udah gue edit sebelumnya Jadi ini udah dikerjain Dengan bantuan supported layer Seperti yang kemarin gue bahas Di video sebelumnya Jadi ini photo udah jadi ya Nah sekarang ini gue Bikin dia jadi Black and White Biar nanti kita bisa lihat Before after Setelah didramatisir Nanti di adopt camera raw Sebelumnya waktu kemarin Bikin video supported layer Gue ngebahas Hati-hati tuh Kalau misalnya bikin Black and White Jangan pake Hue Saturation Ini kita Ctrl Alt Shift E Nah ini kita hapus dulu nih Si Black and White yang disini Kita tarik ke bawah Itu buat bandingin aja ya Nanti pada saat before after Terus ini kita naikin ke atas Nah ini yang bakal kita edit Jadi hari ini gue kerja Pake Loop Deck disini Loop Deck Plus Yang biasa gue pake buat color grading Ini bisa dipake di Lightroom Sama camera raw ini terutama Nah kita masuk ke Adobe Camera Raw Filter Terus camera raw filter Menurut persepsi gue Kalau Black and White yang keren Yang bagus Dia kontrasnya cukup Atau optimal Dan detail Dua itu tuh yang terutama gue Utamain Lalu gue masukin unsur-unsur dramatik disitu Misalnya kayak naro vignette mungkin Jadi disini Berhubung gue pake file jpeg Ini di profile tuh munculnya monochrome doang Tapi kalau misalnya pake raw Dia muncul adopt monochrome nantinya Ini kita tinggal Pilih monochrome Nah tuh jadi hitam putih ya Disini gue temperatur Nggak gue otak-atik Tin nggak gue otak-atik Mungkin exposure yang bakal Gue kurangin Ini exposurenya Mau gue turunin dikit Ya segitu cukup Kontras gue skip Karena komponen pembentuk kontras itu Highlight shadow dan White and Black ya Jadi kontras Mau gue lakuin manual Kalau gue geser kontras itu tuh Dua-duanya langsung bergerak secara bersamaan Gue nggak mau Jadi cara kerja kontras kan Dia memperbesar Area highlight dan Shadow secara sekaligus ya Entah itu digedein Entah dikecilin daerahnya Ini gue mau lakuin Dengan nilai yang berbeda Di highlight dan shadownya Jadi secara manual Ini highlightnya Coba gue turunin Lalu White nya gue naikin Buat nambah dimensi ya Nah itu dia Dimensi naik Cuma Black nya mungkin Agak terlalu gelap Atau shadow Shadow nya gue naikin dikit Terangin dikit shadow Black nya mungkin ya sekarang Ya black nya Gitu Black udah White udah Disini ada Tekstur Jadi waktu jaman Gue beli loop deck ini Belum ada tekstur Tekstur itu Kalau masalah Nonggolnya di Photoshop 2019 Atau 2020 Gue lupa Yang jelas Waktu gue beli loop deck Itu belum ada Tekstur Jadi disini Nggak ada tombol Tekstur ya Adanya color tee Jadi jaman itu Gue masih pakai color tee Color tee tuh keren tuh Cuma tekstur ini Lebih keren lagi nih Jadi gue naikin Teksturnya Terus Clarity nya Gue naikin sedikit Nah dia jadi lebih Dimensi ya Ini shadow nya Agak terlalu Gelat nih Black nya juga Agak gue naikin dikit Oke Terus gue lari ke curve Di curve ini Gue mau ngelakuin Efek faded Jadi gue naikin si Shadow nya Ini shadow Sebelah atas itu Highlight ya Jadi ketika gue naikin Ini liat Daerah midtone Kena nih Gue nggak mau Mereka Kena terlalu parah Jadi ini gue turunin lagi Balikin Nah Jadi kesan Faded nya keluar ya Ya itu oke Terus detail Gue lari ke detail Disini gue mau ngelakuin Serpening Jadi kita harus Zoom Walaupun foto ini Udah di serpening Kita tambah Biar lebih dramatik Hati-hati Tuh perhatiin Udah mulai-mulai Kertak-kertak Dan muncul hello Ini harus kita mundurin Nggak terlalu banyak Serpeningnya Noise reduction Nggak gue lakuin Color noise reduction Juga Nggak gue lakuin Disini ada Black and white mixer Jadi disini ada Warna Red Orange Yellow Dan lain-lain Kebawah Kita bisa atur Terang gelapnya Misal Warna kulitnya Terlalu gelap Misalnya Gue mau terangin sedikit Terus disini Red nya Red nya Mau gue Turunin sedikit Nah tuh Lihat Area bibir Jadi lebih gelap Lebih Kontras Jadinya sama kulit Ini ada unsur Green nya Nggak ya Coba kita Green nya Naikin Oh jangan Kontras nya jadi Lebih kurang Kelihatan Jadi Green nya Gue gelapin Di daerah Ini di daerah Kain Di bawah Nah itu jadi Lebih kontras Si Kain nya Blue nya ini Nah Blue nya Agak gue Gelapin Dikit Terus Purple Nggak ada Blue tadi Udah Magenta pun Nggak ada Kayaknya Kita Ke Preview full Ctrl O Color grading Nggak gue lakuin Disini Mungkin gue mau ngelakuin Vinyet Disini ada Radial Radial filter Gue bikin Vinyet nya Pake ini Gue pengen bikin Efek Spotlight Kesannya Dia ada Cahaya yang Sempit Dan ini Gue Gelapin Nah ini Dalam hal ini Dia Ngegelapin Area Sekeliling nya Yang luar Ini bisa dibalik Ini tinggal pencet Invert Nah yang gelap Yang bagian dalam Ini yang luar Kita naikin Supaya area Kepalanya Yang paling terang Kebawahnya Dia bergradasi Ke area Yang lebih gelap Nah ini Cukup dramatik Kita lihat Disini Nyalain Nah itu Kelihatan Kita geser Sedikit Sedikit Kelihatan Di arah Yang berpengaruh Yang mana Kita masking Option nya Kita matikan Oke Itu black BW nya Terus Kita kebawah lagi Kayaknya Nggak ada lagi Disini Kalian bisa Ngelakuin Graduate filter Dan lain-lain Disini Nanti mungkin Di foto Landscape Kalian Abis ini Kita cobain Nah ini Kita okein Nah kita lihat Apa yang terjadi Tadi Nah ini Before Ini after Before After Before After Lebih Dramatik Jadinya Gue ngerasanya Agak kurang Kontras Kayaknya Kita tambah lagi Kontras nya Kita masuk ke Camera raw filter Tadi harusnya Dijadikan Smart object Sekarang aja Nanti kalian Ngelakuinnya Pertama kali Dijadikan smart object Biar bisa Diedit nantinya Bisa Misalnya Tadi salah Tinggal Double click Dia langsung Ke Camera raw Lagi Nah kita Masuk kamera raw Buat nambahin Area Bawah Supaya dia lebih gelap Masuk ke Basic Terus Di arah Black Kita turun Dan Shadownya Kita Lampin Juga Nah ini oke Ini kayaknya Nah disini muncul nih Kalau bentuknya smart object Jadi kalau salah Gue tinggal Double click Si kamera raw filter Ini yang layer di bawah Dia masuk lagi ke raw Itu kan Cancel ya Kita lihat before afternya Before After Before After ya Jauh lebih dramatik Dan jauh lebih Berdimensi jadinya Dan detailnya naik Sampai ke bawah Dan dia Berefek Punya efek Faded disini Ini kita coba Black and white Di foto Landscape kali ya Kita tutup dulu File yang ini Nah disini kelihatan ya Kalau misalnya Filenya emang raw Disini Nongolnya itu Adobe monochrome Dan disini kelihatan nih Dia pake lensa apa Kamera apa Ini kameranya 6D nih Terus lensanya 24-105 ya Kita Jadikan Black and white Adopt monochrome Terus kita Okein aja Nah ini file ini Kita mau Ngelakuin double row conversion Itu buat ngelakuinnya Klik kanan Terus New smart object via copy Kenapa coba gitu Kenapa gak Control J Jadi kalau Control J Apa yang kita lakuin Di file copy nya Ini bakal terjadi Di Bawahnya juga Contoh Misalnya gue Buka nih sekarang Gue gelapin Misalnya Ini Kita okein Tuh Apa yang Gue lakuin di atas ini Berpengaruh ke bawah Itu jangan Terjadi Jadi gue Ngelakuinnya Row conversion nya Tinggal New smart object Via copy Nah itu nongol Jadi apa yang kita lakuin di atas Gak bakal berpengaruh di bawah Jadi kita bisa lihat Beaver after nya Nanti ya Nah tadi gue udah bilang Unsur penting nya itu Menurut persepsi gue Kontras dan detail ya Jadi kita mau bikin Foto ini Lebih kontras dan berdimensi Dengan Global adjustment Dan local adjustment Nanti gak tau nih Local adjustment nya apaan Exposure nya kita turunin Disini Sedikit aja Oke Terus Kontras kita lewat Highlight nya kita turunin Seperti tadi Highlight turun Terus White nya kita naikin Nah itu mulai dimensi itu Si darah-darah Rumah-rumah nya Shadow nya Gue terangin sedikit Supaya detail bagian bawah ini Lebih keliatan Black nya juga Nah ini sambil pencet Alt Kalian bisa ngeliat nih Area mana yang udah mulai Lost detail Ini kalau dikeluin Nah darah hitam itu udah mulai Lost detail tuh Jadi prinsipnya kan Kalau misalnya Foto yang Kontrasnya optimal Ada area yang Bener-bener gelap ya Nah itu dikit aja Kita tanggalin Nah Dia udah punya area Yang bener-bener hitam Lalu kita lari Ke Tekstur Tekstur ini kita Bisa Naikin Kita zoom dulu Ke area yang Kira-kira bisa kita Lihat pengaruhnya Hati-hati Ini bisa bikin Dia hello ya Tapi di dalam Kasus ini Gue naikin Hampir mentok Belum ada Hello kayaknya Ya belum ada Jadi tekstur ini Fitur baru ya Yang tadi gue bilang Lupa gue di 2019 Apa 2020 Apa di 2018 Tapi dia baru Yang jelas di Loop Deck gue Gak ada Biasanya dulu Gue pake Color T doang Nah sekarang Color T nya nih Gue tendang Nah Dia jadi jauh lebih Dimensi Disini ada Haze Dan di Haze juga nih Disini kita bisa Nambah Dan bisa kita Turun Gelapin Dia mirip Kayak kontras Bener Ini kayaknya Gak terlalu gue pake Kita double click Supaya dia 0 lagi Oke Double click nya Di panahnya ini Jadi kalo misalnya Lu salah Bisa balik lagi ke 0 Tanpa harus ngetik Atau mundurin Ini kita Lihat dulu Sampai sejauh ini Gimana Ini before Ini after Lihat Kontrasnya jauh lebih Keluar ya Lebih dramatik Ini before Ini after Kita lanjutin Kita double click Si layer nya Masuk lagi ke Kamera RAW Karena dia Tadi Smart object ya Terus disini gue ada Faded Eh mau bikin faded Kayak tadi tuh Jadi ini area shadow nya Bakal gue terangin sedikit Area black nya Tanpa mempengaruhi Area midtone Terlalu banyak Jadi gue naikin sedikit Tapi di area sini Agak gue tunin Jadi kesan faded nya keluar Oke Terus lari ke detail Gue mau ngelakuin Sar pening Untuk ngelakuin Sar pening Kita harus zoom Hati-hati Di area edges ini Kalau misalnya kita geser Terlalu jauh Dia muncul Halo ya Dikit tuh Kelihatan Nah itu muncul Di area sini Kalau kita mentokin Agak sedikit Halo Ini harus kita mundurin Jangan terlalu parah Kayaknya cukup Sekitar 56 Lalu disini ada Color mixer Dalam hal ini Karena ini black Adobe monochrome Jadi keluarnya Black and white Mixer Jadi kita bisa Atur nih Terang gelap Dari tiap Warna di hue Kita coba satu-satu Apa yang berpengaruh Kayaknya red nya Gak ada Kita balikin ke 0 Orange Oh itu ada tuh Kita Ini diterangin Yang terangin Oh terangin Kayaknya lebih dramatik Kita terangin Si orange nya Itu tanah ya Berarti ya Orange kita naikin Yellow Yellow juga gue naikin Green Ini gak Oh ada tuh Green nya gue gelapin Dikit Terus Aqua ini warna Air Kayaknya Gak terlalu berpengaruh Di awan pun Enggak Kita lari ke Blue Nah warnanya Jadi lebih dramatik Jadi kayak Mendung Mendung Gimana mendung Detailnya naik Purple Purple Gak terlalu berpengaruh Magenta Gak terlalu pengaruh Di foto ini Kayaknya gue gak ngelakuin Vinget ya Soalnya nanti bagian pinggir Jadi gelap Kayaknya kurang Suka gue ngelakuinnya Tapi ini gue mau ngelakuin Graduate Graduated filter Jadi gue klik Ini gue mulai Ambil dari atas ke bawah Nah tuh Ke arah horizon Ya Sekitar seginilah mungkin Terus gue gelapin Nah Detail awannya Jadi lebih keluar Tapi bagian atas doang Apa gue tarik dikit ke bawah Nah Kita gelapin Lihat daerah yang berpengaruh Itu sampai mana Nah itu yang berpengaruh Itu yang merah Ini daerah sini Gue gak mau Ngekena Di sini bisa kita hapus Di sini nih Nah ini jangan terlalu kena Nih Ya Kita hapus Mask optionnya Kita matiin dikit Terus kita okein Ya keren loh Lihat before after ya Before After Before After Detailnya keluar Kontrasnya naik Keren nih Coba kita masuk ke kamera Lalu lagi Kita Double klik Coba ya Gue bikin vinyet Ini pake radio filter Kita Ambil area yang Perumahan ini Kita geser Dikit Ini kita kecilin Area Area nya Gue gelapin Dikit Itu langitnya Jadi terlalu gelap Biasa Gue hapus Jangan dia jadi Udah gelap lagi Darah langitnya Tapi darah lainnya Gue pengen Nah kita lihat Yang berpengaruh Apanya Nah itu dia Yang berpengaruh Kita Matiin Mask option nya Terus oke Lihat before after nya Before After Before After Jauh lebih dramatik Dan jauh lebih Detail Dan dimensinya Naik Jadi ini Black and white conversion Dari persepsi gue Nanti Next nya Gue mau Lakuin Di photoshop Dan lightroom Nantinya Jadi banyak Ada beberapa cara Untuk ngelakuin Black and white Termasuk di Adobe Camera Raw ini Enaknya Jadi ada bisa Global adjustment Dan local adjustment Disini For after nya Bisa kita lihat Detail nya jadi Jauh lebih naik Ini gue jadikan Coba gue copy Ini Kita Duplicate Kita duplicate layer Terus New Oke Nah itu dia Udah ada file before nya Disini Gue geser ke kiri Supaya kita bisa lihat Perbedaannya Secara langsung Tube up vertical Ini gue geser Dikit kesini Ya Terus ini gue geser Dikit kesini Ya Ini before Ini after Before After Dimensi nya keluar Dan Si Detail nya Naik Jadi sampai disini Untuk black and white nya Nah hari ini kita Melakuin nya di Adobe Camera Raw Jangan lupa Like dan subscribe Terus Share ya Supaya kita disini Lebih semangat Bikin video-video berikutnya Terima kasih Semoga berguna